Ketut Arsawijaya, 52 tahun, meninggal dunia, dengan pendarahan di bagian hidung. Kasih Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya mengatakan, Ketut Arsawijaya sebelumnya ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan, dalam kondisi sudah tidak bergerak. Warga kemudian melarikannya ke RSUD Buleleng. Namun setibanya di rumah sakit, pria asal Banjar Dinas Penataran, Desa Dada Putih itu telah meninggal dunia. Jenazah Ketut Arsawijaya saat ini masih dititipkan di RSUD Buleleng untuk divisum. AKP Sumarjaya menyebut, saat ini penyidik Polsek Busumbiu masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab Ketut Arsawijaya ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Dari keterangan saksi itu, Ketut Arsawijaya diduga sempat terlibat perkelahian dengan empat orang pria. Empat pria yang diduga menjadi pelaku itu diakui Sumarjaya kini telah diamankan di Polsek Busumbiu, dan masih dalam proses pemeriksaan. Mereka masing-masing berinisial Kadek RD 27 tahun, asal Jemberana, IKadek S 48 tahun, asal Jemberana, Putu RS 21 tahun, asal Jemberana, dan Iketut S 19 tahun, asal Busumbiu. Di singgung terkait barang bukti yang telah diamankan, berupa sepeda motor DK4670 Vi milik korban dua pasang sandal jepit, serta sebuah bongkahan beton yang ditemukan dengan jarak 1 meter dari korban. Dari hasil pemeriksaan medis, AKP Sumarjaya menyebut, korban ditemukan dalam kondisi mengalami pendarahan pada bagian hidung sebelah kiri. Darah tersebut telah mengering, sementara tanda-tanda kekerasan dari benda tajam, tidak ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!